Ada buku yang ditulis dan kemudian digunakan sebagai referensi atau sebagai bahan acar di madrasa-madrasa mengenai sejarah pendirian NU yang isinya berisi narasi yang menyimpak, yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Ada beberapa keputusan lagi yang dibuat oleh PBNU yaitu pertama PBNU memerintahkan kepada Selembaga Pendidikan Ma'arif dan Robito Mahit Islamia atau asosiasi pesantren-pesantren untuk melakukan penelitian menyeluruh terhadap laporan adanya upaya penyimpangan atau membuat narasi yang menyimpak tentang sejarah pendirian NU. Bahkan ada laporan bahwa ada buku yang ditulis dan kemudian digunakan sebagai referensi atau sebagai bahan acar di madrasa-madrasa mengenai sejarah pendirian NU yang isinya berisi narasi yang menyimpak, yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Nah ini kami memerintahkan kepada RPP Arif dan RNI untuk melakukan penelitian secara ineluruh dan mendalam dan apabila memang ditemukan buku-buku atau bahan acar yang seperti itu, ini harus dicabut, harus ditarik dari peredaran dan tidak boleh dipergunakan di lembaga-lembaga pendidikan NU karena akan bukan hanya mengaburkan, bahkan menyimpangkan sejarah pendiriannya NU. Terima kasih telah menonton!